Salah satunya teman-teman, kemarin saya udah bahas namanya moral panic Moral panic itu, teman-teman dibilang kasusnya itu adalah covid Moral panic ini bilangnya gini Media punya andil melalui kreatornya, tapi gak hanya ujuk-ujuk kreator sendiri, tidak Ada juga pelaku lain, stakeholder namanya Kita tulis disini, jadi ada teori namanya moral panic Teori ini sebenarnya kepanikan moral ya Kepanikan moral Teori ini sebenarnya dari sosiologi Dari bidang sosiologi, tapi belakangan ditarik ke bidang komunikasi atau lebih ke Ke bidang komunikasi ya Kenapa? Karena Ini kan Kalau waktu dia di sosiologi itu dia bilang kepanikan moral itu terjadi karena Media ya, media itu bikin isu Bikin isu, terus isu itu disebarkan ke masyarakat, ke pembaca Sampai akhirnya pembaca itu percaya Oh, apa yang disampaikan sama media itu benar-benar ya kayak yang media sampaikan Jadi kalau misalnya media sampaikan ada tentang pembunuhan berantai gitu kan Pembunuhan berantai, terus yang korbannya ini nanti misalnya Siapapun, laki-laki perempuan yang melewati daerah misalnya lokasinya A Lokasi A Setiap misalnya pukul 8 malam Siapapun yang lewat sana di atas pukul 8 malam Endingnya adalah Kita gak usah ngomong pembunuhan deh Ganti Mengerikan pembunuhan Apa ya, misalnya Oh, ini Ini positive thinking ya Jadi ada media isu Siapapun yang kuliah di universitas terbuka Di iklan promo ya Anggaplah seperti itu ya Siapapun yang kuliah di UT ya Terus jurusannya komunikasi pula Jurusan komunikasi pula Itu nanti akan dapat beasiswa Penghargaan Dapat beasiswa Nah, ini disampaikan ke Jadi ini topiknya gitu kan Ini disampaikan sama pembaca Banyak sekali yang baca misalnya media itu Sampai akhirnya apa Orang akan berbondong-bondong gitu Kayak udah tercipta Isu, bukan isu lagi ya namanya Wacana Diskurs Di dalam masyarakat Oke, saya mau Jadi akhirnya masyarakat itu ada wacananya Wacana di masyarakat Kalau misalnya WNI UT Komunikasi UT WNI Taiwan Dapat beasiswa Misalnya Selama Tiga tahun Jika Nilainya 80 Misalnya Rapot Kalau bisa menunjukkan rapot SMA Jadi ini Akhirnya terbentuk isu Yang diberitakan ini adalah ini Akhirnya ini disebarkan ke masyarakat Masyarakat akhirnya tahu Terus Akhirnya nyebar-nyebar lagi Akhirnya Yang mau Apa namanya Yang mau Yang jadi WNI di Taiwan Akhirnya Tahu Ada informasi kayak gini Kalau misalnya Rapotnya 80 SMA Dapat beasiswa Tiga tahun Misalnya Full beasiswanya Akhirnya Semua orang Yang baca Berita ini Terus yang juga punya Pengen Apa namanya Pengen lanjutkan sekolah Akhirnya Memilih Ya kan Memilih UT Apalagi kalau misalnya Nilainya Rapotnya 80an Untuk apa Untuk beasiswa Akhirnya terbentuk Wacana itu Nah Wacana itu Kalau dia negatif Akan menyebabkan Kepanikan Ini sebenarnya Walaupun positif Juga akan Menyebabkan Kepanikan Kepanikan itu Kayak Kalau misalnya Terlalu Membudak Terlalu Membudak Pendaptarnya Bisa jadi Ada Masalah-masalah Yang belum Siap Yang Unexpected Expected Kejadian-kejadian Yang tidak diharapkan Yang tidak terduga Sebelumnya Misalnya Kapasitasnya UT Untuk saat ini Misalnya Komunikasi itu adalah Dua kelas Komunikasi kelasnya Dua kelas Karena Orang tahu Kalau misalnya Kita kuliah di UT Katakan ini Medianya Koran ya Koran dulu Atau misalnya Jangan Koran Sekarang itu adalah Sosial media Sosial media Terus Sosial media Kita ambil Yang paling Yang paling Teman-teman Di sini Pada Punya Pada lihat TikTok Siapa-siapa Yang punya TikTok Dan yang melihat TikTok Ayo Kita terakhir Sedih Kalau misalnya Gak ada Yang Gak ada Gak ada Yang Gisa Apa namanya Gabung Gabung Yang 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 lagi Di jalan Yang lagi Gak Beraktifitas Kita Mau analisis Nih Kira-kira Ya kan Coba teman-teman Media Apa yang Pancet Teman-teman Frequently Use Yang paling Yang digunakan Selama Di Taiwan Misalnya Tadi Media Sosial TikTok Punya Pada Punya TikTok Atau Masih Facebook Muka Saya Punya Mis Mbak Mbak Apa TikTok Tambah Ya Mis Oke Jadi kita Anggaplah TikTok Ya Jadi medianya Nah Balik lagi Ke sini Jadi Kita mau Bahas Ini Contohnya Adalah Teori Kepanikan Moral Jadi Medianya Adalah TikTok TikTok Lebih Parah Lagi Taruhlah Tadi TikTok Sumbernya Pertama Tiktok Tapi Karena Media Sosial Ini Semua Orang Bisa Buat Akun Tidak Hanya Kalau Misalnya TV Cuma Pemilik TV Yang Bisa Bikin Yang Punya Wawenang Untuk Beritanya Apa Apa Semua Taruhlah Yang Kerjanya Profesi Tertentu Aja Kalau TV Kayak Kimret Pimpinan Redaktur Terus Editor Pokoknya Profesi Yang Dia Punya Relate Ke Pemberitaan Tapi Kalau Misalnya Media Sosial Semua Orang Walaupun Misalnya Tadinya Akunya Adalah Akun Official Yang Berita Pertama Kali Dikuarkan Akun Official UT Universitas Terbuka Tapi Nanti Bisa Dishare Sama Semua Orang Yang Punya Akun Terus Ada Lagi Orang Nanti Bikin Angle Yang Lain Beritanya Oh Iya Saya Nih Salah Satu Mahasiswa Yang Sudah Membuktikan Dapat Bersiswa Dengan Nilai 80 Dapat Bersiswa 3 Tahun Di Kelasnya Komunikasi Nah Awal Awal Waktu Berita Dikuarkan Kelasnya Cuma Dua Yang Buka Akhirnya Orang Orang Tahu Ada Ada Keluang Ini Dan Semua Orang Pengen Masuk Jadi Terbut Masuk Kelasnya Pun Harusnya Lebih Dari Dua Tiga Tiga Empat Lima Ini Semua Kondisi Ini Akan Dibatuk Kepanikan Walaupun Sebenarnya Post Beritanya Bagus Tetap Aja Orang Yang Namanya Trending Viral Itu Pasti Akan Menyebabkan Kepanikan Semua Orang Akan Ngomongin Itu Either Pemberitanya Tentang Positif Atau Negatif Tetap Orang Akan Heboh Itu Heboh Itu Adalah Kepanikan Saya Mau Berbondong Bondong Sampai Aduh Hanya Ini Karena Ute Terbatas Jadi Kelasnya Cuma Sampai Tiga Tutor Tutor Belum 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 Pada Siap Artinya Dibatasi Tiga Tahu Dibatasi Tiga Kelas Satu Kelas Misalnya Maksimal 20 Semakin Panik Orangan Karena Takut Nanti Tahun Depan Tidak Tidak Ada Lagi Siswanya Nah Ini Inilah Yang Dinamakan Tadi Efek Media Terhadap Ini Salah Satunya Di Analisis Dalam Teori Kepanikan Moral Yang Awalnya Lahir Dari Apa Namanya Bidang Sosiologi Itu Sebenarnya Apa Namanya Si Akademik Tokohnya Itu Adalah Kohen Tapi Kohen Ini Bukan Yang Pertama Bukan Yang Inisiator Bukan Ada Yang Sebelum Itu Jadi Media Itu Bisa Menciptakan Kepanikan Moral Lewat Beritanya Nah Kenapa Dibilang Kepanikan Moral Karena Media Ini Kan Awalnya Adalah Platform Yang Dibaca Banyak Orang Kalau Moral Itu Kan Identik Sama Sosial Makanya Sekarang Klarinya Itu Teori Ini Kebanyakan Ke Arah Komunikasi Kenapa Karena Dia Juga Mau Lihat Dampaknya Ke Individunya Gimana Apakah Ketika Itu Alat Kepanikan Moral Kan Kita Tidak Tau Apakah Seti Individu Itu Sama Apa Si Alat Ukur Sampai Dibilang Kepanikan Moral Itu Juga Jadi Pertanyaan Antitesa Dari Teori Ini Gitu Kan Gitu Sampai Sini Ada Yang Mau Didiskusikan Teman Teman Kita Lihat Hari 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 Semua Kita 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 Berarti Ada 2 3 Mbak Maruti Ini Udah Lama Loh Gak Masuk Semoga Mbak Maruti Sehat Sehat Kalau Mbak Fitri Masih Komunikasi Sama Mbak Tini Sampaikan Salam Salam Buat Mbak Mar Semoga Selalu Sehat Kita Lanjut Lagi Jadi Ini Modul Kesembilan Nah Tema Spesifik Yang Akan Kita Bahas Itu Sistem Komunikasi Masanya Terus Perbedaan Komunikasi Masa Dan Tata Muka Komunikasi Masa Bermin Jangan Disini Nanti Rusak PPT Nya Rusak Kalau Disini Jadi Ini Saya Kepuluh Kesini Nah Gini Ya Oke Komunikasi Masa Komunikasi Yang Ada Ada Media Ya Oke Oke Nah Disini Juga Nanti 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 Akan Dibahas Apa sih Perbedaan Komunikasi Masa Dan Tata Kota Saya Ada Pertanyaan Nih Kira-kira Komunikasi Kita Ini Komunikasi Apa Di antara Dua Ini Kita Ini Komunikasinya Apa Ya Loh Ya ampun Ya Teman-teman Belum saya Share Ternyata Ya Astagfirullah Lanjut Kok Nggak ada yang Bilang Sih Aduh Mbak Mas Nggak ada yang Bilang PPT-nya Belum Masuk Mbak Aku Nis Lutuh Oke Ini Baru saya Terlalu Terlalu Asik Ternyata Belum Saya Share Oke Balik lagi Mbak Nih Sudah Saya Share Nih Dikelihatan Kan Ya Ya Ini Kenapa Nah Oke Sekarang Pertanyaan Saya Kita Ini Komunikasinya Apa Kan Ini Ada Di Poin Kedua Ini Di Poin Kedua Yang Kita Mau Bahas Ini Perbedaan Komunikasi Masa Dan Tetap Luka Kita Ini Apa Komunikasi Masa Atau Komunikasi Tetap Luka Tidak 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 hai 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 mati lagi masak mis Hai siapa tuh Mbak Fitri Masak apa Mbak masak nih nih aku udah udah bereksponnya senyalnya jelek nih dari tadi keluar masuk terus aku oh kasihan wah itu itu dikerjain tuh Mbak itu pasti kerjanya wah ada Mbak Dita kirain Mbak Oh iya keluar lagi Mbak Fitri edukasi yang hari ini semuanya saya bikin yang hadir saya bikin tiga pertemunya hadir lah ya bonus ya buat temen-temen ya bonus buat temen-temen ya Hai jadi jadi enggak usah lagi di ini ya Halo Mbak masuk lagi Mbak Fitri nanti keluar lagi Mbak semangat Mbak Fitri walaupun sinyalnya hidup-hidup mati-hidup mati Oke lanjut kita ya Hai jadi pengen makan nih oke perbedaan komunikasi masa dan tetap muka jadi kita ini pakai tims karena kita pakai tims artinya komunikasi kita ini komunikasi bermedia nah bukan padahal sebenarnya kalau kita open open kamera apakah itu termasuk tetap muka atau tetap bermedia tetap bermedia kalau tetap muka itu fisiknya ketemu ya fisiknya ketemu jadi kalau misalnya kita satu tempat itu itu sering terjadi itu Oke teman-teman saya ujian ya ujian apa namanya ujian bisa apa ujian Hai masternya karena kan lagi itu popit jadi online tapi sebenarnya online itu mereka tuh di gedung yang sama cuma ruangnya aja beda Hai itu tetap muka atau enggak tetap bukan tetap muka tapi komunikasi bermedia yang tetap muka itu itu kalau ketemu secara fisiknya begitu ya Hai ketemu secara Hai ini komunikasi masa itu komunitas ber dunia mirasa apa Mbak Fitri balik lagi yang dibahas aku pengen makan mie juga jadinya Oke poin kedua halayak media masa ya nanti kita akan bahas halayak media masa terus efek media terhadap individu ya saya dan media masa sebagai agen sosialisasi sebenarnya ini tuh temen-temenku ya sudah mengalaminya di hidupan sehariannya cuman konsepnya aja yang ini tuh sudah ada gitu kasusnya itu sudah-sudah sering cuma menamainya secara konteks wajah hanya kita belajar ini Oke next komunikasi masa dan efek media terhadap individu Oke kenapa tulisan saya banyak pipo Oke komunikasi masa adalah komunikasi yang dilakukan dengan menggunakan media masa terhadap orang banyak Hai atau dikatakan juga komunikasi bermedia ada platform ya ini jelek sekali Hai Oke jadi eh kompon dalam komunikasi media ini kita nanti juga akan membahas ada namanya media literasi atau melek media Hai melek media itu gimana sih bukan artinya kita melek media itu kita kita pantengin tiktok terus kita dibilang sudah kita sudah memenuhi untuk media literasi tidak tidak seperti itu Ferguson gitu kan kata kalau di nama apa kalau di tiktok kan gitu ya bahasa bahasa-bahasa kita gaya kekuinan?" ya jadi yang di bilang media literasi itu teman-temannya ya Hai tingkat baca ya tingkat eh apa namanya konsumsi kita terhadap buku mau itu ibu, mau itu apa namanya buku fisik melek media artinya tingkat sejauh mana kita tingkat baca kita kita lihat kita langsung aja kita lihat media tingkat media literasi tingkat media tingkat literasi literasi media Indonesia kita tuh sangat rendah ya terakhir saya lihat kita jauh di negara asian bawah kita berada di negara asian ini 2020 maunya itu jangan pdf tapi langsung apa ya aduh aduh kok lupa apa ya apa sih kok ini menurut ini menurut ini menurut wow ini menurut daerah ya apa provinsi ya jadi paling tinggi itu Jogja koran termasuk ya pokoknya baca 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 koran baca buku itu termasuk ya terbawah OMG oh Bali juga terbawah baru tahu jadi ternyata bukan Jakarta ya di teras tertinggi malah Jogja wajar ya Jogja kan terkenal dengan selonggan apa coba Jogja kota yang tinggal di Jogja yang aku orang Indonesia tetangganya Jogja Jogja terkenal dengan slogan apa kota pelajar tapi ini 2021 saya gak yakin sih masih hasil yang sama di 2021 disini kita lihat ya ini 219 nol ke peluncuran super literasi digital nah ini literasi digital termasuk literasi digital itu yang ibuk ya coba kita lihat dibandingkan negara lainnya literasi 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 indonesia indonesia kalau kayak gini ini enaknya bisa indonesia media literasi datang di dunia percuma percuma Nah ini kita lihat Oke Ternyata Yang paling tinggi loh Korea Ini ga ada Nah ini Ini spend using Komparatif tadi on Asian Gross Oke Tapi ini hanya Digital ya Digital literasi ya Kok saya agak Tidak percaya ya Kalau Indonesia Yang pertama Terima kasih Nah ini ada hasil untuk internet use tapi dia usenya itu untuk ngebaca ya temen-temen bukan untuk sosial media Kita cek ya Indonesia bagaimana saya mau lihat data grafisnya data grafis survei survei of Oke ini ada dari tempo semoga ada 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 tem 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 selamat menikmati Oke kita lihat tahun 2022 ya tapi ini pasti kalaupun tahun 2022 ya PDF semua grafis ini ada ada data dari 3 level ya dari 3 level usia eh dari 2 level 2 gender ya 2 gender tapi orang dewasa laki-laki sama orang dewasa perempuan di tahun 2008 sampai 2020 ya ternyata di tahun 2020 ada peningkatan tapi ya sebenarnya 2014 itu lebih baik cuma menurun 2014 kita tinggi terus habis itu turun sedikit baru naik lagi 2011 sampai 2014 itu naiknya cukup signifikan ya untuk perempuan untuk laki-lakinya ya ya bisa dikatakan signifikan juga lah tapi yang paling ekstrim di signifikan itu adalah perempuan ini laki-laki yang biru ya secara total yang ini jadi berarti kalau biru ini tidak terlalu ini ya tidak terlalu adalah peningkatan adalah peningkatan tapi tidak cukup signifikan dibanding dengan peningkatan literasi pada tahun yang sama eh untuk perempuan dewasa untuk wanita dewasa ya tapi menariknya teman-teman coba lihat ya menariknya itu di 2015 kita apa yang perempuannya turun sedikit yang laki-lakinya naik sedikit slightly sedikit banget ya paling sekitar 0, sekian persen yang perempuannya mana turun kenapa nah ini 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 harus ini apa menarik untuk dipertanyakan eh setelah itu yang laki-lakinya turun sedikit yang perempuannya malah naik nah ini apa eh sedikit-sedikit naik nggak ada lebih turun ya sementara ini ini kayaknya dari sini lurus ya oh ini ini sama nggak turun nggak tapi dia lebih relatif sama ya juga turun relatif sama terus baru meningkat sedikit kalau dari sini apa kesimpulannya saya mau bilang kesimpulannya berarti naki-laki itu malas baca tapi eh ini satu data kan nggak tahu kita apa alasannya apa 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 namanya eh karakter data ini gimana gitu kan jadi ya saya nggak bisa ngambil kesimpulan berdasarkan gambar ini aja sih nggak boleh tapi kalau bisa secara general ya saya mau bilang berarti laki-laki malas baca nggak ya nggak lah jangan jangan eh tapi tapi mungkin bener gitu ya memang ada penjelasan secara kognitif ya kognitif science eh ilmu main ilmu ilmu otak ya memang brandnya laki-laki sama brand perempuan itu beda eh kalau misalnya untuk hal-hal tertentu gitu jadi saya tuh pernah meneliti sama-sama nih punya anak ya kan ibu dan ayah sama-sama punya anak jadi ketika ibu ditanya eh apa namanya dihadapkan kepilihan gitu kan ada anaknya misalnya di dikasih pertanyaan anak perempuan gitu kan anak perempuan nanti adalah baju warna pilihannya adalah baju warna pink terus nanti adalah mainan gitu kan dengan harga beda-beda nah relatif hasil penelitiannya itu ibu itu kesimpulannya ya perempuan orang tua perempuan lebih tau lebih bisa mengidentifikasikan apa yang dibutuhkan oleh anak ketimbang ayah nah kalau ayah itu ya pilihannya itu brand brand area yang apa ya yang aktif itu tidak se apa ya tidak 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 signifikan seperti areanya perempuan yang yang di lokasi yang sama tapi ibu itu area nya lebih apa ya warnanya itu lebih orange orangnya itu terang banget lah artinya di area itu ketika ditanyakan ini anaknya mau ini 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 langsung aktif langsung bekerja langsung memproses informasi oke ini itu ini ini itu jadi bisa memutuskan bisa membuat keputusan cepat tapi kalau ayah lebih bingung mau milih apa gitu kan jadi itu ada hasilnya gitu ada apa memang ada buktinya gitu nah di satu sisi laki-laki itu kalau misalnya bikin apa menghadapi bahasa pemrograman itu lebih cepat dibanding perempuan jadi kebukti kenapa perempuan itu sulit untuk membaca peta karena memang area otaknya itu otak yang sama untuk memproses bahasa-bahasa pemrograman atau bahasa-bahasa yang apa ya kayak non-probal gitu itu tidak sama dengan area otaknya laki-laki jadi itu beda ya teman-teman ya lucu kalau misalnya belajar area otak kita sama-sama hitam tapi ternyata laki-laki dan perempuan itu beda pemrosesannya jadi balik lagi ke sini teman-teman ya ketika laki-laki dan perempuan ya kan membaca ternyata beda jangan disalah saya salah saya bilang tapi laki-lakinya males enggak jadi yang berperan disitu adalah balik lagi otak ya ternyata ya kalau saya relaskan kehasil penelitian apa cognitive science itu ternyata memang fungsi otaknya manusia laki-laki dewasa dan fungsi otaknya manusia perempuan dewasa dalam memproses informasi itu berbeda dan itu dibuktikan oleh ilmiah ya kenapa perempuan sulit membaca kata kenapa perempuan sulit untuk mengkoding sebenarnya bukan karena tidak karena malas atau karena tidak tapi memang otaknya itu punya fungsinya beda gitu ya kayaknya kita perlu lihat youtube-nya ya deh youtube area brand area dengan literasi ya kenapa literasi bilang seperti itu atau kita mau lihat seperti itu lebih detail lagi di monggo tapi hubungan-hubungnya bahasa ini temen-temen brand area human versus man for media literasi nah ini tapi sebelum itu kita absen dulu sekali lagi ya absen dulu sekali lagi yang di Taiwan kakak-kakaknya sehat gak ada yang sakit kan sehat-sehat ya mau di Taiwan mau di Hongkong mau di Indonesia jaga kesehatan kalau sakit minum obat apa sih aduh eh belum harusnya 12-15 ya gak apa-apa kecepatan oke balik lagi tadi kita mau lihat ini ada hasil penjelasan kenapa sih perempuan dan laki-laki itu untuk tingkat literasinya beda tadi kan ada hasil penjelasan kita lihat penjelasan dari kognitif sainsnya seperti apa ini malah ada yang lebih bagus oke bahkan dia bikin bahkan dia bikin ini dia ada ada pertanyaan malah dia bikin captionnya apa teaser-nya itu ya akhirnya apakah laki-laki atau perempuan yang lebih baik dalam membaca peta ini yang tadi saya ini ada bahasa Indonesia gak ya subtitle Inggris kita lihat adakah bahasa Indonesia Indonesia tuh tuh semoga ada ya semoga ada ah ada alhamdulillah ini saya share ke teman-teman teman-teman dan kita juga dengarkan ya dan kita juga dengarkan ya 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 teman-teman ini ya selamat menikmati ini dia bilang ini bilang dia bermasalah tapi dia mengakui dia mengakui pembawa reporter pembawa acaranya itu mengakui manusia tidak muncul oke kita lihat tadi bahasa indonesia berat juga ini kita berat juga ini yang jadi pasang indonesia equal abilities when it comes to reading maps for years studies have been claiming that men have stronger spatial cognition skills well it turns out that's not not true jadi penelitian itu bilang kalau daerah otak yang namanya spatial cognition skills itu untuk laki-laki lebih baik dalam membaca ketimbang perempuan itu hasil dari penelitian tapi dibantah sama pembawa acara cuma pembawa acara di awal bilang benar saya gak bisa baca tetap tapi saya bisa melakukan hal yang lain jadi kesimpulan akhirnya silahkan sama teman tapi benar saya beberapa kali ikut penemunya dan juga ada baca ya memang spesial cognition laki-laki itu menurut saya tahu lebih pandeminya lebih baik timbang perempuan temen 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 yang cewek banyak itu ngeluk saya gak bisa baca pekas tapi sebenarnya mungkin ya ada presentasi ini pak abdul abdul ada presentasi ini di bina aja ngobrol doang kita mau mertu akhirnya udah gak ada materi punten pak jupri tadi mic on oke balik lagi teman-teman itu hasil penelitian ya dan beberapa beberapa kes kemungkinan itu gitu kan sebentar ya saya oke baik teman-teman kita memang laki-laki perempuan punya apa namanya area yang sama jangan jangan tahan yang itu kayak gini Pak wakum itu jangan-jangan merah merah ini halo pak jupri untuk mic-nya on pak oke teman-teman balik lagi jadi memang brand area perempuan itu sama namanya sama cuma prosesnya berbeda ya teman-teman ada yang di area yang sama ternyata cara kerjanya yang perempuan lebih baik dibanding yang laki-laki itu ada jadi teman-teman kalau kita mau mendalam itu namanya cognitive science ya jadi semuanya itu ada di dibahas di sana ini cognitive science termasuk tadi media tapi kan ada pengertian ternyata perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki ya itu kita gak bisa bilang kalau balikin lagi ke tidak karena malas tidak ujuk-ujuk karena IQ tapi karena memang ada beberapa hal yang membuat brand itu lebih aktif diproses memproses informasi perembang untuk konteks tersebut untuk objek-objek yang terbentuk gitu next sistem komunikasi massa dan halayak nah sistem komunikasi massa ini menurut salah satu ada yang mau bantu kira-kira maksudnya lima tahap ini kan ada lima tahap mana kesinnya ambil padahal sujan gimana parah bagi panas panasnya panasnya rengsek padaru sama di di jadi wiji-wiji wiji-wiji tegas berarti? iya itu yang sema Muni itu minus berarti? hmm ini maka ngadu? ngadu maka ngadu? jadi duitnya aku 3% buat naik ke atas oh padahal? nampaknya sendiri disitu kan teman aja ketika pasangan kalau nggak salah setelah pamput buat turi itu juga ngobiliin ada yang tau kalau mau biar kita nemen aktif ke mana ya Oke teman-teman Ini ada 5 poin Ada 5 tahap Jadi ada yang mau sharing Kira-kira apa sih yang dimaksud dengan pesan komunikasi Itu diformulasikan oleh komunikator profesional Jadi menurut komunikasi masa Tokoh komunikasi masa Dekor dan Dinas Itu komunikasi masa ada 5 tahap Tahap pertama Pesan komunikasi itu diformulasikan oleh komunikator profesional Ini dia ngomongin ini udah lama ya Maksudnya ini kan dari modul ya Nah sekarang pertanyaannya Apa yang dimaksud dengan pesan komunikasi diformulasikan oleh komunikator profesional Dan apakah ini masih relevan untuk saat ini Jadi dua pertanyaan itu monggo Yuk siapa yang mau berkomentar Ayo siapa yang mau Siapa yang mau berkomentar monggo Jadi pendapat ini Sebenarnya udah gak relevan lagi ya Kenapa? Pokoknya semenjak Semenjak internet itu masuk Semenjak internet itu masuk Terus kita punya namanya new media Kita bikin disini Jadi internet itu masuk 90 ya 1990 itu internet ada Tapi akses internet itu tidak Semasif sekarang ya teman-teman Dan media masa itu masuk Start itu Sebenarnya Facebook itu tahun berapa ya Tapi familiar banget itu media Apa Social media itu familiar itu di tahun 2000 Saya bisa katakan 2012 sampai sekarang ya Dan sekarang itu puncak-puncaknya Apalagi pas covid ya teman-teman Pas covid itu Social media penggunaannya drastis meningkat ya Sampai 3,5 billion di dunia Naiknya itu 5% Kenapa saya bisa tahu Karena penelitian saya adalah Tentang media sosial Jadi Balik lagi teman-teman Media sosial itu kita tidak bisa menghindarinya Apalagi saat tangguh Kita gak bisa sama sekali menghindarinya Tapi kita punya filter Dan kita mampu untuk mengfilternya Kenapa saya bilang begini Teman-teman punya Keluasaan untuk menciptakan konten Punya keluasaan untuk men-sharing konten Ya Dalam sistem komunikasi Tadi kata Deflor sama Denish Komunikator itu Pesan komunikasi itu Dipomunikasikan oleh komunikator yang profesional Itu dulu sebelum ada internet Ya benar Dipomulasikan oleh seorang profesional Siapa Misalnya Tadi kan kita bahas Misalnya di media cetak Tim red Tim penan Redaktur ya kan Tim red adalah tim red Selain tim red Kalau misalnya di media cetak Ada siapa lagi Yang paling tidak ada jurnalis Ya kan Gede banget sih Haha Misalnya gede sekali Misalnya ada jurnalis Selain pimpinan Pimpinan Teman-teman tau lah ya Pimpinan penjangan dan pimpinan redaktur Yang kedua adalah jurnalis 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 Adalah editor Coba Editor Ada lagi Siapa Ayo Kalau di media ada siapa aja Coba Bantu Bantu Dibantu Dibantu Medi cetak Atau TV Boleh Silahkan Mau doai Siapa aja Kasawa Pintana Dabas klip-klip itu sama dengan koordinator ikutan jadi koordinator ikutan itu seperti apa sih misalnya gini koordinator ikutan itu bisa di media masa setiap desk itu dipimpin oleh editor editor itu di kantor kalau korlifnya itu di lapangan jadi mehel editor punya anak 7 anak nih ini editornya tentang ekonomi ekonomi kan lebih luas lagi banyak kan ada ekonomi mikro ada ekonomi makro yang mikro nanti ditempatkan di kementerian misalnya nanti ada pula yang ditempatkan di perembangkan atau saham mereka yang ditempatkan itu di lapangan itu jurnalis-jurnalis itu ada koordinator ikutannya jadi di bawah jurnalis ya ini dia kayak gini nah kalau teman-teman yang punya pengalaman bikin berita bikin konten ada enggak ada semua enggak profesinya ini ada semua Hai redaktor biasanya kalau misalnya konten reaktor one-man one-show ya jadi kalau di konten kreator itu kayak saya sendiri oke saya punya channel youtube terus siapa yang ngedit ya saya yang bikin konten ya saya yang nyari konten ya saya yang luwancarain narasumber ya saya lagi kecuali kalau misalnya YouTube channel saya gede ya maksudnya ada yang nanti ada yang merapatkan kira-kira kontennya untuk minggu ini apa gitu kan tapi kalau konten 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 apa channel-channel kecil yang penontonnya belum banyak ya biasanya one-man one-show kita anyway yang punya YouTube channel kan kita udah buat dari tahun lalu kan udah pada dimonetasi atau mandat nggak bikin lagi kalau nggak kuliah nggak nggak aktif YouTube-nya jangan ya harapannya kan kalau misalnya kemarin kita memutuskan untuk bikin YouTube channel kan biar temen-temen bisa aktifkan YouTube channelnya terus syukur-syukur nanti bisa monetize gitu kan bisa jadi sumber kan sumber pemasukan lumayan loh teman-teman ada yang udah dapet gaji dari channelnya kalau saya lihat penontonnya yang bakmarin sini banyak ya tapi enggak tahu bahwa di sini udah dapet gaji itu sampai rata-rata kontennya tuh sampai dua ribu satu konten penontonnya lumayan loh saya itu yang nonton itu paling susah ya kalau misalnya ketribuan kecuali kalau itu tutorial itu banyak tuh yang nonton kemarin ada penontonnya mas hari lagi nyari info tentang apa email terus keluar kontennya saya tentang email jadi gitu teman-teman ya secara teori secara teori secara teori pesan itu dikatakan diformulasikan oleh orang atau komunikator yang profesional itu dulu sebelum ada internet sebelum sosial media sehingga apa ya populer sekarang tidak kenapa coba teman-teman lihat semua orang bisa bikin konten asal mau aja bikin konten akhirnya konten yang dibuat belum tentu komprehensif belum tentu berimbang mencerminkan kode etik ibaratnya tuh kode etik media cyber ya kalau untuk untuk apa namanya ya free apa sih kalau misalnya sebutan untuk untuk yang bukan jurnalis kok saya lupa ya kok saya lupa ya kok saya lupa ya hmmm citizen journalism nah ya jadi kalau misalnya konten kreator ya yang memberitakan something yaitu namanya citizen journalism apakah mereka ada kode etiknya tidak ada media cyber tapi yang jadi prioritasnya adalah bikin konten dulu nantilah lihat kode etik itu yang banyak terjadi akibatnya ya teman-teman kita lihat kita lihat kita lihat dari sini aja kita nanti banyak sekali konten-konten yang apa ya tidak ya Terima kasih telah menonton 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 Kalau tadi kan Terima kasih telah menonton 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 Engagement itu Ibaratnya kalau Ada konten, terus ada komen Itu komennya banyak Itu pembayarannya juga akan lebih Dihargain Jadi Dibandingin sama ini Kalau ini lebih banyak Love-nya, like-nya lebih banyak Comment-nya lebih banyak, share-nya lebih banyak Dibanding yang ini Padahal yang ini lebih Lebih bermanfaat Ya udah pembayarannya yang ini lebih oke Akhirnya apa? Orang-orang lebih suka Bikin konten yang kayak gini Yang hiburan aja Bagi dia hiburan Hiburan sesaat Ternyata Apalagi ini, kayak Bisa dilihat sama semua orang Kalau profesional yang buat kontennya Dia akan mikir Kontennya itu nanti Bermanfaat atau tidak Dampaknya apa At least akan dipertimbangkan Kira-kira dampaknya apa Tidak hanya untuk Apa ya Materi aja Tidak Saya makan Makan es krim Misalnya Atau makan apa Setidaknya saya kasih tahu Oh ini makanan ini halal Oh makanan ini disini ada ininya Gak bisa dimakan At least itu orang tahu Di mahasiswa itu tahu Di mahasiswa itu tahu Kira-kira kalau mau makan Di depan bosan Terus mau makan makanan Taiwan Yang dia rasanya oke Kayak rasa Indonesia Tapi bisa dimakan At least Tegan atau Tegan Itu gimana Nah itulah lokasi-lokasi yang saya share Gitu teman-teman Gitu teman-teman Jadi sekarang itu kan Kampanye bikin konten yang At least informatif Kalau kita udah Memprioritaskan Bikin konten informatif Insya Allah Rejeki itu langsung Insya Allah ya Ya Pokoknya Terus aja gitu Aktif aja Bikin konten ya Siapa disini yang kontennya Udah dimonetize Yang udah rekon Boleh share Siapa Saya yakin pasti ada yang Sudah dimonetize Karena kalau saya lihat itu Rata-rata Ya oke lah Ada yang masih View-nya sedikit Gitu kan Gak bukan sedikit sih Tapi Mungkin teman-teman Belum Apa ya Belum Belum Membiasakan Untuk bikin konten Itu kalau Kalau gak tugas Gitu kan Gak apa-apa Nanti Ada saatnya Nanti Teman-teman Jadi lebih Produktif Sama konten Sampai sini Sampai sini Ada yang Mau didiskusikan Yuk Atau kita lihat Video Ini ya Video Content Teman-teman Yo